Intro Mentari terbenam Temani dalam kesendirianku Temani aku dalam kepedihan Ini ku bertahan Mentari terbenam Beri semangat baru untuk jiwaku Beri kicauan mendutup hidupku Ini ku bertahan Aku pasti bisa Menikmati semua dan mengharapinya Aku yakin Pasti bisa Para dosen muda Fakultas Farmasi Universitas Semasa Tera Tipu gak kalianlah Masa depan Fakultas ini berada Karena Finderasi muda Harus berlari sekencang mungkin Sesuai dengan Teknologi asap ini Tetapi Tetap memegang tongkat Estafet Dari kami generasi Pembangun Bakkat Salis fakultasi parmasi ke-14 yang kita peringati hari ini adalah menjadi momen penting flashback tentang perjalanan panjang ketika fakultasi ini masih menjadi jurusan di MIPAUSU. Ketika masih menjadi jurusan MIPAUSU, keberaniannya tidak seperti apa yang kita saksikan hari ini. Oleh karena itu, pemikiran untuk mengembangkan jurusan ini menjadi salah satu jurusan parmasi terbaik Indonesia adalah sangat sulit jika posisinya tetap berada di bawah MIPAUSU. Dalam rangka berdasarkan tuntutan dan perkambangan terlalu di dalam parmasi, maka diputuskanlah ketika itu untuk memegarkan jurusan ini menjadi fakultasi parmasi di lingkungan USU meskipun dirasakan berat dan banyak tantangan. 14 tahun fakultasi ini meninggalkan jurusan parmasi MIPAUSU dan menjadi fakultasi yang relatif termudah di USU. Semua, sepitas akademika fakultasi parmasi USU, patutlah bersyukur dan berbangga atas beberapa hal yang telah dicapai sehingga menimpatkan fakultasi ini menjadi salah satu fakultasi terbaik di USU, baik dibilang akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dan juga sarana-barasarana. Atas semua capaian itu, saya mencapkan tahniah dan selamat kepada seluruh sifitas akademik Fokusan Parmasi USU yang telah berkerja keras untuk mewujudkan fakultasi menjadi salah satu fakultasi terbaik di USU dan di Indonesia yang perusahaan global. Meski demikian, untuk merespon, tuntutan, dan perubahan dunia fakultasi global perlu mempersiapkan diri lebih baik lagi karena perubahan itu begitu cepat. Khususnya, sarana-pesarana laboratorium perlu ditambah dan dimutakhirkan sehingga bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga dunia dalam pencarian, semisalnya dalam pencarian vaksin dan obat baru dalam menangani COVID-19 yang tengah mengwabah hari ini. Sekali lagi, selamat untuk kita semua Dirgahayu, Jusan Parmasi Mp. USU dan Dirgahayu, Fakultas Parmasi USU Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Saya berharap agar para dosen muda Fakultas Parmasi USU dapat melakukan penelitian yang menghasilkan produk-produk berhasilan yang dapat dipatenkan sehingga dapat mengharumkan nama Fakultas Parmasi USU dan Universitas Sumatera Utara di kanca nasional dan internasional. Terima kasih Saya Emil Salim dari Kanazawa Universitas Jepang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara dan juga kepada seluruh Sipitas Akademik Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara atas prestasi yang selama ini telah diraih Semoga prestasi ini dapat terus meningkat dan dapat terus memberikan manfaat yang terbesarnya kepada masyarakat Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih